Setelah itu saudara, saat unit kapal dilaporkan mengalami mati mesin di perairan Sumare, Kecamatan Simboru, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 26 penumpang berhasil diselamatkan. Sebanyak 26 penumpang kapal motor dia selamat, usai kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin di perairan Sumare, Kecamatan Simboru, Kabupaten Mamuju. Kepala Operasi Basarnas Sulbar, Kapten Sar Muhammad Fathur Rahman mengatakan, berita yang beredar ke masyarakat ada 30 penumpang pada KM dia yang mengalami mati mesin di perairan Sumare. Namun setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan informasi yang disampaikan, pelapor hanya terdapat 26 manifest penumpang dan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Saat pencarian, kapal motor dia ditemukan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, terombang ambing di perairan Mamuju 15 mil dari pantai Tapandulu arah barat dalam keadaan mati mesin. Dan tepat pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, seluruh penumpang 26 orang berhasil dievakuasi ke Darmaga Lanal Mamuju dan diserahkan kepada pihak keluarga korban bersama Kabasarnas Sulbar dan Lanal Mamuju dan Kalaksa BPBD Mamuju. Dari 26 penumpang selamat, satu penumpang dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Mamuju atas nama Musdalifah. Sementara enam ABK bertahan di atas kapal motor dia, menunggu kapal menarik dari perikanan kabupaten untuk ditoying ke Darmaga Mamuju dan seluruh ABK dalam kondisi sehat. Kepala Basarnas Mamuju Muhammad Arif mengatakan, pihaknya menerima informasi kejadian tersebut pada pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah dari Bapak Ridwan, salah seorang penumpang kapal, yang melaporkan bahwa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kecelakaan kapal motor dia, yakni mengalami mati mesin di perairan Sumare dengan 26 orang penumpang di dalamnya. Dari laporan awal, kami menerima laporan awal itu 30, cuma ada kekeliruan, ternyata POB-nya cuma 26. Di antaranya enam ABK dan 24. Dan ABK-nya masih tinggal di kapal dan kapalnya ditarik ke Darmaga Mamuju oleh kapal perikanan. Jelas karena malam hari, itu banyak lalu lintas kapal-kapal kecil, kapal nelayan yang sangat membahayakan pergerakan kain pari ke situ. Muhammad Arif Anwar juga menegaskan, jika melaut merupakan penghasilan utama bagi nelayan, diharapkan para nelayan dapat memperhatikan prosedur keamanan melaut, serta memperhatikan kondisi cuaca dengan mengamati jarak pandang. Rahmat Tahir melaporkan.